Hai hai pinuts gang Sulitnya mencari uang membuat beberapa orang memilih jalan seinstant untuk mendapatkannya Bahkan gak jarang dari mereka rela melanggar hukum dan melakukan apa saja demi mendapatkan uang Apalagi dengan mudah dan cepat Eh tapi uniknya mereka melancarkan aksinya dengan cara gak biasa Nah seperti orang-orang yang akan tes bebas kali ini nih Inilah orang-orang yang mencuri dan mendapatkan uang dengan cara gak biasa Eits buat kamu yang ingin subscribe ditekan dulu yuk tombol subscribe yang ada di bawah video ini Biar gak ketinggalan video seluruh lainnya dari TSP Guys kemudahan transaksi melalui kartu kredit saat ini membuat banyak pengguna memilih membayar dengan kartu ini di kasir Tapi kalian harus hati-hati loh kalau gak mau kejadian seperti yang satu ini nih Bilansi dari Nekita Great ID Pria asal Jepang Yusuke Taniguchi yang bekerja sebagai kasir di sebuah pusat perbelanjaan di Kyoto City Nah dia memanfaatkan ingatan luar biasanya untuk membobol kartu kredit Waduh gimana caranya ya guys Jadi ia biasa menghafal informasi kartu kredit pelanggan hanya dalam hitungan detik Kemampuan ini disebut ingatan fotografis Seyakini sebuah kemampuan mengingat gambar, nama, kata, hingga angka Dalam proses pembayaran yang berlangsung beberapa detik Taniguchi bisa menghafal 16 digit nomor kartu Gak cuma itu, ia juga mengingat nama pemegang, tanggal kedu luasa, dan kok ada keamanan Menurut polisi, Yusuke mencuri informasi kartu kredit lebih dari 1.300 orang Nah Yusuke menggunakannya untuk berbelanja 2 tes mahal senilai 270 ribu yen Atau sekitar 34,8 juta rupiah secara online Tes tersebut dikirim ke apartemennya Nah dari sinilah polisi berhasil melacak keberadaan Yusuke Syukurlah pelakunya sudah ditangkap guys Alat Berat Guys kalau yang dilakukan pencuri yang satu ini gak nanggung-nanggung deh Dilansir dari BBC.com 3 orang pencuri tengah melancarkan aksinya Dengan membobol mesin ATM Eh tapi unik ya mereka menggunakan ekskavator Untuk menghancurkan tempat ATM tersebut Anti mainstream banget ya guys Kejadian ini berada di samping toko County London Derry, Dungivand, Irlandia Kalian lihat aja tuh Satu orang yang mengendari ekskavator Berusaha keras menghancurkan tembok tempat mesin ATM Nah dua orang lainnya menunggu di luar dekat mobil Setelah pria berhasil menghancurkan tembok ATM Dia mengangkat mesin ATM Dan memasukkannya ke dalam mobil Citroen Yang bagian atasnya terbuka Setelah berhasil mereka meninggalkan alat berat Begitu aja tuh guys Waduh pencuri kelas kehakap ini nih Pura-pura meninggal Jika biasanya kita akan bekerja lebih keras lagi Untuk mendapatkan uang lebih ya Tapi berbeda dengan yang dilakukan orang yang satu ini nih Nah dilansi dari putannam.com Seorang pria asal Thailand bernama Tachawit Memilih pura-pura mati agar mendapatkan uang dari belas kasih teman-temannya Serta keluarga mereka Awalnya rencana itu ketika sang istri mengunggah foto-foto kematiannya itu di Facebook Untuk meyakinkannya Tachawit seolah meninggal dunia Lengkap dengan bola kapas pada lubang hidungnya Mereka beralasan bahwa Tachawit menghidap penyakit kanker dan asma Akhirnya keluarga dan teman-teman yang percaya akal-akalan dari Tachawit Memberikan uang senilai 20 ribu baht Atau setara dengan 9,3 juta Nah walaupun telah mencapai apa yang menjadi tujuan mereka Rencana itu gak sepenuhnya berhasil dijalankan loh guys Hal ini terbongkar setelah sepupunya menelpon istri Tachawit Dan justru dialah yang mengangkatnya Keluarga kemudian mengambil tindakan untuk memutuskan semua hubungan dengan Tachawit dan istrinya Sedangkan teman-temannya murka Dan menyuarakan rasa gusar mereka di jaring sosial Aduh makanya guys cari uang yang jujur-jujur aja Pakai Makeup Saat wanita memakai makeup tentunya akan terlihat lebih cantik dan muda ya guys Tapi jangan untuk melakukan hal jahat seperti wanita ini ya guys Di lensa dari tribunus.com Wanita bernama Wang Sainji Berhasil menipu pacarnya dengan mengaku berpura-pura berusia muda Dan memanfaatkan makeup untuk mengelabui pacarnya Bahkan dirinya mengaku kelahiran 1990 Padahal saat itu usianya telah 42 tahun Kalau dilihat-lihat sih memang fotonya sangat cantik ya guys Nah hebatnya wanita asal tirai bambu ini berhasil mendapatkan uang dari pacarnya bernama Li Xiangking Sebesar 7 juta yuan atau sekitar 14 miliar rupiah Waduh Hei tapi jangan senang dulu Melalui penyelidikan akhirnya uang tertangkap oleh pihak yang berwajib Kena batunya deh tuh Jangan ikut-ikutan ya guys Nah itu tadi info yang kita bisa berikan Jangan lupa buat di like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman